Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Ken Du Dan masih di channel yang sama juga yaitu Ken Injeksi Sobat-sobat sekalian Di depan kita sudah ada 1 unit mobil Isuzu Panther 2,5 Ini posisi pompa injeksi atau bos pom sudah kita turunkan Di sini untuk pompa Serta water sedimenternya sudah kita pasang kembali Tadi kita bersihkan Sedangkan untuk filter solarnya Baru kita ganti Keluhan yang dialami oleh pemilik mobil ini adalah Berbet Dalam artian semakin digas Atau semakin dinaikkan RPMnya Bukannya semakin tinggi Tetapi semakin lama Semakin turun Semakin diinjak gasnya Ditahan semakin lama Kelama-kelamaan suara mesin akan berbet Lalu berangsur-angsur turun Dengan gejala asap putih yang keluar dari penalkotnya Dan semakin lama ditahan gasnya RPM atau putaran mesin Akan malah mengecil Mengecil dan mengecil Dan asap yang keluar semakin tebal berwarna putih Itu yang dari penalkotnya Dari analisa ini Sudah bisa diketahui Sebenarnya permasalahan adalah Pada jalur bahan bakar yang tidak lancar Ini adalah filter solat Yang akan kita gunakan Untuk penggantian Ini adalah hosingnya Dan Ini adalah kompa injeksinya Sudah kita bongkar semua Cukup banyak Potoran tadi yang kita Perhatikan Ada pada filter solar Maupun pada Water sedimenternya Dan ini Ini adalah rotor headnya Water headnya Menggunakan Saringan Pada bagian sini ya Ini juga Tadi Potorannya sangat banyak disini Ini nanti akan kita Lepaskan kembali Karena tadi hanya kita bersihkan Menggunakan kawat Nanti kita akan lepas Saringannya yang kecil ini Bisa dilihat ya Oke Kita bersihkan Kemudian Saran yang harus dilakukan Oleh pemilik adalah Melakukan Pembongkaran pada tankinya Berikut selang-selang Yang menyambung Di antara Tanki Sampai ke Pompa Solarnya Karena disitu Kita bisa Memprediksi Ya Akan ada banyak Kotoran Yang terdapat di dalam Tanki Dan mungkin juga di dalam Selang-selangnya Oke Setelah ini Kita akan Memasang Filter solarnya Kemudian Kita lepaskan Ini Saringan yang ada pada Rotterhead Kita menggunakan Bout 10 Ya Yang kita gunakan Untuk dratnya ini Kita Putar Sehingga dratnya masuk Dan kita lepas Sambil digoyang Kita tarik Kelan-kelan Sambil digoyang Agar Saringan bisa Keluar Kemudian Untuk pompa injeksi Sudah kita cuci bersih Nanti itu Kita tinggal Lakit kembali Dan kita tes Dikalibrasi Untuk melihat Apakah pompa injeksi Sanggup Menyemburkan Bahan bakar Di putaran tingginya Tanpa ada Kendala Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selang nozzle Dan ini untuk Memudahkan kita melihat Titik topnya Ini untuk power steering kita Lepaskan dari tempatnya Kemudian dudukan pompa injeksi Plat di bagian belakang Itu kita lepaskan juga Sisanya adalah kabel-kabel Berikut selang-selang bahan bakarnya Dan untuk pengetapan Kita menggunakan cermin Disini ada tutup Menggunakan 2 baut 10mm Kita menggunakan cermin Untuk melihat Posisi dari Timer pompa injeksinya Sedangkan untuk Pengambilan titik top Itu bermacam-macam Ada yang menggunakan Angka 0 pada gigi timer Dan ada juga yang menggunakan Huruf V Pada gigi timer Seperti yang saya gunakan Saya menggunakan huruf V Karena huruf V ada 2 Perdampingan Sedangkan kalau angka 0 hanya 1 Kita harus benar-benar lurus Saat kita Menggunakan Cowakan yang ada pada Cover ini Sedangkan untuk V Karena ada 2 2 huruf yang berdampingan Di 2 gigi yang berbeda Persebelahan Kita bisa Memposisikan Kedua huruf V tadi Berada Mengapit Cowakan yang ada pada Cover Seperti contoh Di gambar berikut ini Itu adalah Cara Pelepasannya Dan nanti untuk Memasang kembali Kita pun akan Menggunakan cara yang Sama Hanya Melakukan Langkah Kebalikan dari Waktu Pembongkaran Atau Penurunan Oke Ini kita gunakan Semua Filter solar Maupun Pompanya Pada awalnya Pompa tidak dipakai Dan ini Duk di gas Sudah normal Coba kita Tahan agak lama Ini sudah Selesai Semoga Bermanfaat Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan share Saya Kendu Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh